Shalom saudara, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin disatukan itu adalah antara terang dan gelap. Sebab dimana ada terang kegelapan pasti sirna dan dimana ada kegelapan itu adalah sebuah pertanda bahwa ketiadaan terang di sana. Dan Alkitab memberitahu kepada kita terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Nah hari ini di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima berkata bahwa Allah itu adalah terang dan di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Lalu di ayatnya berkata bahwa kalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hari ini kalau tanda bahwa kita hidup dalam terang adalah apakah kita hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama orang yang hidup dalam terang atau yang hidup dalam Tuhan tandanya adalah dia hidup dalam kebenaran. Yang kedua tidak ada kegelapan, tidak ada hal-hal yang tersembunyi lagi, cara hidup yang tersembunyi yang dia berusaha untuk sembunyikan karena dia takut untuk orang lain ketahui. Ataupun hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Karena gelap selalu berbicara tentang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan dan terang bicara tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam mengkasih. Dan hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mengecek hidup kita apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang. Nah kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang maka tandanya adalah kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita tidak hidup lagi dalam kemunafikan, kita hidup di dalam kebenaran. Nah waktu kita hidup dalam kebenaran kita memperoleh persekutuan di dalam dia. Hari ini kalau saudara menemukan bahwa ternyata dalam diri saudara, saudara masih ada kegelapan, hari ini ada kabar baik. Yang perlu kita lakukan adalah datang sama Tuhan, minta ampun sama dia. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni dosa kita supaya kemudian kita dapat dipersekutukan dengan Allah yang adalah terang. Kalau saudara adalah anak-anak terang, saudara akan hidup dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan. God bless you. Sub indo by broth3rmax